Dalam gelaran Pilkade Serentak 2024, Lidbang Kompas menggelar hitung cepat di 4 daerah yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di setiap daerah ada 400 TPS sampel, berikut interviewer yang nantinya akan mengupload hasil penghitungan TPS melalui aplikasi, dan selanjutnya dilakukan verifikasi berjenjang. Ada 70 koordinator yang diterjunkan dalam hitung cepat Lidbang Kompas di Pilkade Jateng ini, di mana 70 orang ini diantaranya sebagai koordinator lapangan, koordinator daerah, dan tim IT. Hitung cepat Lidbang Kompas bisa diakses mulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, dengan beragam data yang disajikan seperti yang disampaikan oleh Mahatma Krishna selaku peneliti Lidbang Kompas. TPS 29, data yang sudah masuk 72,5 persen. Sementara ini unggul TAS Ahmad Iqfi dan TAS Yassil dengan perolehan 59,79 persen, lalu Andika Perkasa dan Indra Kriyati 40,2 persen. Lalu kita lihat sebaran sampel, ini menunjukkan wilayah-wilayah sampel sebaran Lidbang Kompas, ada 400, yang warna biru menunjukkan TPS yang memenangkan Ahmad Lutfi, yang warna merah menunjukkan TPS yang memenangkan Andika. Kita lihat sebaran sampel yang warna biru itu dominan ya di Jawa Tengah. Beberapa warna merah menyebar, ada di beberapa titik, diantong di Semarang, kemudian di Prokerto, sedikit di Magbelang, lalu Surakarta, dan kita lihat tadi ada 2 persen. Kita lihat di angka yang sekarang tadi 72 persen, reliability-nya seperti apa. Untuk yang warna merah itu Andika Perkasa, Ahmad Lutfi yang warna biru. Jadi yang konsistensi dan masuknya data untuk Ahmad Lutfi itu sudah konsisten ya, kalau konsisten kurang lebih di 60 persen bisa kita lihat ini datanya, data yang masuk bisa dikatakan hampir akan sama sampai 100 persen nanti. Tapi kita masih menunggu sampai 100 persen. Tapi sudah stabil berarti? Ya, intinya ini menunjukkan bahwa data yang masuk sudah stabil. Kemudian yang untuk ini, partisipasi juga masyarakat kita? Partisipasi masyarakat untuk data 72 persen tadi, sekitar 72 persen masyarakat yang ikut memilih. Jadi yang warna abu-abu ini suara yang tidak digunakan, jadi yang suara digunakan hanya 72 persen. Asumsinya bahwa mereka yang menggunakan ini lebih kecil ya, dibandingkan partisipasi masyarakat di Pilpres kemarin. Kalau di Jawa Tengah hampir mencapai 80 persen, sekarang kurang lebih 72 persen. Jadi ini sudah stabil dengan unggul? Lebih unggul, ya, 0.2. Sudah stabil karena data masuk sudah 73 persen. Sekarang 73 persen. Terima kasih telah menonton!